Intro Oke assalamualaikum teman teman semuanya Balik lagi di channel saya Avandi Pro Jadi di video kali ini Ini ada sebuah pc dari user Ini rusaknya itu gak tampil ke monitor Jadi komputernya ini Gak nampil ke monitor Gimana cara ngatasinya gitu ya Itu pertanyaannya Dan kita lihat aja ini udah saya pasangin semua kabel Powernya VGA nya Mouse sama keyboard udah saya pasang Kita cek ya Kita hidupin Ini katanya sih kemarin kipasnya hidup sebentar Habis itu mati ya Tapi Ini kipasnya hidup aja Kita lihat ke monitor Ya sama sekali Belum ada tampilan Untuk cara ngatas sih kayak gini teman teman By the way ini kipasnya Hidup terus ya Soalnya kemarin dikirimkan Video dari WA Itu kipasnya sebentar hidup sebentar mati Saya gak tau kenapa ini kipasnya hidup aja Berarti Kemungkinan Ada bagian yang short di motherboardnya Tapi ya kita cek aja dulu Cek yang bagian paling ringan dulu Biasanya kalau gak tampil kayak gini Itu kemungkinan yang pertama sih RAM nya ya Karena RAM itu kalau dia RAM nya error Dia gak nampil cuy Oke Terus nanti kita cek juga di bagian VGA nya Tapi ini kita cek dulu di bagian RAM nya Ini saya cabut satu aja Jadi pake yang single Single channel Ini RAM nya yang DDR4 Udah saya cabut ya Oke Kita hidupin lagi Ya jadi sebelum cabut sebenernya Teman teman harus cabut dulu ini ya Kabel power nya Tapi saya pakai on pop disini Kita lihat tampil atau enggak Ya mesin hidup bagus Tapi dia gak nampil Kita tunggu aja Dan gak nampil juga Kita matikan lagi Oke Kita coba Cabut RAM nya Saya gak tau mana yang bagus Mana yang gak ini RAM nya Kita pindahkan ke slot yang sebelah nya Oke Kita hidupkan lagi Coba kita cek Oke kayaknya tampil nih teman teman Oke tampil ya Jadi Permasalahannya cuman di RAM nya doang sih sebenernya Kemarin udah saya bilang juga Suruh tukar RAM nya Tapi ya Mungkin belum ditukar sama orangnya ya Oke jadi mungkin Channel RAM nya yang sebelah itu kayaknya rusak Kita coba pasang 2 RAM nya ya Matikan dulu Kita coba pasang 1 lagi Kalau misalnya ini gak bisa dipasang Berarti kemungkinan Channel RAM yang sebelah sini ya Slot RAM yang 1 lagi tuh rusak Saya coba pasang ya Oke Jadi ini RAM nya total ada 8GB 8GB Setiap single nya itu 4GB Dual ya Oke kita hidupin lagi Kalau dia gak nampil berarti memang Slot RAM yang belah sini itu rusak ya teman teman Atau mungkin RAM nya yang rusak Tapi kayaknya gak soalnya tadi kan kita udah Coba pindahin ya Dan gak nampil ya Lihat Gak nampil Karena dia dual channel ini Bacanya 2 Oke saya coba matiin lagi Berarti memang kerusakannya di Di slot RAM yang pertama ya Ini saya cabut Cek Apakah masih bisa hidup lagi Kayak tadi Dan ini gak ada hard disk nya ya teman teman Jadi dia masuk ke BIOS Oke ini BIOS nya Dia masuk BIOS langsung Karena disini ini warnet ya CPU warnet Pakai sistem diskless Jadi gak ada hard disk nya Jadi mungkin segitu dulu ya Untuk video kali ini Karena Permasalahannya cuma di RAM aja Kalau teman teman misalnya Udah ngecek RAM Tapi masalahnya masih Gak selesai Berarti coba cek di bagian VGA ya VGA nya dicabut Coba pakai VGA yang on board Kalau misalnya gak bisa juga Teman teman akan coba Reset BIOS Reset BIOS melalui jumper Tapi kalau misalnya gak mau juga Coba prosesornya di cek Ya prosesornya diganti Tapi kalau gak mau juga mungkin itu udah motherboardnya cuy Oke jadi sekian dulu untuk video kali ini Ini udah nampil Jadi permasalahannya udah fix Udah selesai Cuman di RAM aja Simple Ya Kemarin juga udah saya suruh tukar sama orangnya Coba tukar pakai RAM yang sebelah Tapi Ya mungkin dia gak tau bukanya atau gimana Bang itu Jadi dibawanya kemari sama saya Oke saya Pandusin See you next video And thank you for watching Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!